Tersesat di pedalaman Papua, part 2 Hampir 3 jam angkot membawa kami, akhirnya berhenti di sebuah pangkalan pembuatan adukan hot mix Dan di depan tempat itu tertulis sebuah nama peta yang aku ingat hanya berantasnya saja Aku menghubungkan nama berantas yang berarti nama sebuah sungai Dan apa saja proyek-proyek yang ditanganinya sudah tentu yang berkaitan dengan sungai pula Tak satu pun dari kami yang bisa tertawa-tawa Mereka juga telah kehilangan harapan untuk bekerja di tempat yang seperti bangunan pertama, tempat kami bekerja Di dekat pangkalan itu terdapat sebuah jembatan yang cukup panjang Yang dibawanya mengalir sungai yang airnya dangkal dan memperlihatkan bebatuan warna-warni Mau tak mau, kami harus menerima tawaran kerja di tempat itu Membuat sebuah tembok dengan pemasangan batu-batu kali Nyaliku semakin ciut, karena aku yakin ini bukan keahlian kami Dan tak mungkin bisa mencapai target Namun Pak Aziz tetap membujuk kami untuk optimis Dia berkata ini hanya sementara saja demi mendapatkan ongkos untuk kami pulang Betapa terkejutnya kami Setelah tahu kalau kami harus tinggal di barak-barak yang sudah lulu lantak ditinggalkan penghuni lama Barak itu sudah lapuk Banyak papan sebagai alas tidur kami yang bolong dan keropos Barak itu berbentuk panggung dengan kaki-kaki penyangga pengaman Agar tidak ada binatang melata yang naik Yang lebih menyedihkan lagi Penutup atap yang terdiri dari plastik dan terpal pun sudah koyak sana-sini Barak itu persis berada di tepi hutan tanpa pembatas Hampir seharian penuh kami membenahi barak agar bisa kami tempati dengan sedikit aman Sejak saat itulah Kami tidak pernah melihat lagi orang yang bernama Mas Yoko Pak Aziz harus menerima kenyataan pahit Kalau pekerjaan yang telah kami rampungkan dalam beberapa hari lalu tidak membuahkan hasil Malah mendapat nilai total dari hutang kami di warung itu menjadi minus Kami mengalami kerugian Dan untuk menutupi kerugian kami Harus bekerja melanjutkan pembuatan pendungan yang sudah terbengkalai Yang mungkin telah ditinggalkan oleh pekerja sebelum kami Lagi-lagi bayangan untuk kembali pulang ke kampung halaman semakin pupus Kami akhirnya bekerja Meski dengan separuh hati Melanjutkan pembuatan pendungan sungai yang begitu lebar Dan ini baru separuhnya Untuk pekerjaan jelas itu membuat kami tertekan Tapi kami mulai membiasakan diri Sebab memang tidak ada lagi jalan yang harus kami pilih Di luar jam kerja Kami duduk-duduk di ambaran batu yang begitu luas Dan batu-batu itu bukan batu kali yang seperti di Jawa Batu-batu itu adalah batu akik dalam ukuran bonggan besar Kami cukup terhibur Mengumpulkan batu yang kami anggap mempunyai warna dan corak indah Hingga tak terasa seorang temanku sampai mengumpulkannya di sebuah karung Entah untuk apa Bukan hanya amparan batu di sepanjang barek saja Yang bisa kami nikmati keindahannya Namun sepanjang sungai pun kami melihat aneka bentuk batu-batu unik Dan menurut temanku yang sedikit tahu tentang itu Mengatakan kalau bentuk batu itu merupakan fosil dari binatang Atau akar yang berada di dasar sungai melalui proses panjang Bahkan sampai hari mulai gelap pun Aku masih berada di sungai Dan saat hampir maghrib Aku melihat dua ekor rusa di sebelah sana Tengah minum air sungai Aku tertarik untuk melihatnya lebih dekat Rusa itu sepertinya tahu Kalau aku mendekati Mereka tidak lari Melainkan hanya berjalan pelan masuk ke dalam hutan Entah mengapa aku ingin terus melihatnya Dengan membuntutinya Namun entah kemana rusa itu yang tiba-tiba menghilang begitu saja Aku berjalan semakin ke dalam Aku terkejut mendengar sebuah suara yang menyapaku Aku terpukau memandang sosok wanita cantik yang berdiri tak jauh dari tempatku Tidak baik berada di dalam hutan Sebentar lagi malam tiba Kembalilah ke tempat kamu Lanjutnya Dan entah mengapa Seperti ada kekuatan yang tiba-tiba mendorongku Untuk segera pergi meninggalkan hutan tersebut Hari minggu ini kami semua memutuskan untuk libur Lagi pula Maksakan diri untuk bekerja juga hasilnya tidak maksimal Aku mulai mendengar kelukesah di antara teman Yang juga terjadi perselisihan paham dengan Pak Aziz Temanku ini sudah membaca situasi ini Akan semakin sulit jika kita terus bertahan di sini Dan dua orang temanku mulai berseberangan pendapat Mereka memutuskan untuk pergi dari kelompok kami Dan siap bekerja bersama temannya yang ada di kota Papua Mereka menuntut upah mereka Dan itu membuat Pak Aziz terpukul Bahkan ia sempat mengatakan pada kami Untuk jalan sendiri-sendiri Tentu saja aku yang mendengar ini Tidak terima dengan ucapannya Kalau begitu Pak Aziz tidak punya tanggung jawab Maunya selama sendiri Ya mungkin saja Bapak bisa pulang bersama adik-adik Bapak Karena saya percaya Bapak punya cukup uang Meskipun pura-pura tidak punya Bapak tidak merokok tidak ngopi Dan siapa tahu Kalau dari perusahaan Bapak mendapat uang lebih Dengan mengatakan pada kami bahwa kita rugi Kata-kataku membuat situasi semakin tegang Namun rata-rata temanku berpihak kepada aku Dan hanya beberapa orang saja yang membela Pak Aziz Yang mungkin dia kecepatan uang darinya Sudah-sudah Kita tidak boleh saling menyalahkan Dan andaikan kita harus pulang Maka harus bersama-sama Meskipun harus mengomreng nanti Wisnu yang lebih tua dari kami menengahi perseteruan Sekarang Dua orang dari kami sudah pergi Bahkan ada seorang lagi yang menyatakan Untuk pulang sendirian Meski hanya punya uang 700 ribu Uang sebesar itu tidak ada artinya Dalam perjalanan untuk kembali ke Jawa Tiket kapal saja sudah 1 juta Belum transportasi untuk keluar dari wilayah ini Entah ke arah mana Yang mungkin membutuhkan biaya jauh lebih besar Dari sekedar tiket kapal Namun teket anak itu sudah bola Dan tidak bisa dicegah Bahkan dia mengatakan Biar harus berjalan kaki menerobos hutan pun Dia sudah siap Dia akan mendatangi kantor imigrasi Untuk minta pertolongan Kami semua gagal membejuknya Memang anak ini memiliki sedikit kelainan jiwa Pada hari pertama dan kedua kebergiannya Kami masih bisa mengontaknya melalui handphonenya yang tetap aktif Tapi pada hari ketiga dan seterusnya Tak ada lagi jawaban darinya Mungkin baterai handphonenya telah mati Sepuluh hari kemudian Pak Aziz menelpon keluarga anak itu Dan menanyakannya Namun dari pihak keluarganya mengatakan Kalau anak mereka belum pulang Kami semua berduka Mengira-ngira apa yang sudah terjadi dengan anak malak itu Berbagai pendapat pun terlontar sangat mengerikan Mungkin saja Kalau Gito sudah menjadi Sandra cukup dalaman Dan yang lebih menyakitkan lagi Apa mungkin Dia sudah jadi mangsa binatang buas Namun beberapa hari berselang Gito menelpon Pak Aziz Kalau sekarang dia sudah berada di rumahnya Gito pun menceritakan pengalaman pahitnya saat diperjalanan Dan kami mengucapkan Alhamdulillah Atas kembalinya Gito dengan selamat Untuk sekedar menghibur diri Kami bermain menyusuri sepanjang sungai hingga ke hulu Di sana ternyata bukan hanya terdebat Bapak Tuhan Indah Tetapi juga kami melihat suatu pemandangan lain Pemandangan yang selama di tanah Papua ini belum pernah kami lihat Tepat di bawah kaki jembatan Kami melihat sekelompok gadis tengah bermain di tengah air sungai Kulit mereka bersih dan mulus Dan mereka hanya mengenakan kain panjang untuk menutupi sebagian buah dada Hingga pangkal paha saja Layaknya gadis-gadis di Jawa Aku yakin Kalau mereka memang bukan pribumi sini Gadis-gadis tadi memandangi kami sambil tersenyum Bahkan ada yang melambai-lamaikan tangannya sebagai isyarat Agar kami mendekati Tapi tidak Kami tidak boleh gegabah Ini bukan Jawa Setiap daerah atau pulau punya aturan dan adit sendiri Dan kita harus berhati-hati Agar tidak masuk jerat gadis itu yang mungkin akan berakibat fatal Dan benar saja Dari rerimbunan pepohonan bermunculan beberapa orang pria Yang langsung menatap kami dengan tajam Kami pura-pura tidak tahu Lalu melanjutkan aktivitas kami mencari udang yang banyak Terdapat di sekitar bawah jembatan Malam harinya Saat itu udara terasa teramat dingin Angin bertiup agak kencang Lebih kencang dari biasanya Banyak pepohonan di tepian hutan ini bertumbangan Memang pohon ini begitu mudah roboh Maka banyak papan peringatan dari pengelola proyek Yang mengatakan Awas pohon tumbang Gerimis mulai turun Kami meriksa plastik penutup atap yang mungkin bolong Karena penghuni barak sudah berkurang tiga orang Maka hanya aku dan Yon yang tidur di barak kecil Semua tidur berkelompok Karena memang situasinya sangat menyeramkan Tempat kami terbuka dan kemungkinan besar jika ada binatang buas Dan kami adalah mangsa bagi mereka Tapi kami bersyukur Selama ini kami tidak menemukan kejenggalan apapun Hanya setiap sore hari menjelang jam 6 Kami melihat suku papu yang melewati bar kami Mereka adalah sepasang suami istri dengan menggendong seorang bocah Sementara yang laki-laki membawa perlengkapan Seperti busur Kelewang dan tombak Yang ia gendong di punggungnya Mereka tak memakai alas kaki sama sekali Padahal harus naik bukit yang penuh onak dan duri Yang menurut kami akan melukai kaki mereka Dan nanti pada pagi harinya Mereka turun dengan membawa binatang buruan seperti rusah Burung kasuari Yang berbadan besar dan memiliki sayap lebar Terkadang mereka menawarkan kepada kami Untuk barter dengan beras Rokok atau pakaian Dan Pak Aziz menerima tawaran baik mereka Hitung-hitung kita ingin makan daging Kami pun menawarkan mereka untuk makan bersama kami Mereka menyambut gembira pemberian kami Dan dari situlah Kami mulai mengenal kehidupan mereka yang keras dalam mencari makan Semua temanku sudah tertidur pulas Dengan berselimut kain sarung hingga menutupi kepala Aku belum merasa mengantuk dan masih bermain handphone Entah berapa lama kemudian Aku mulai merasa kedinginan Maka aku pun segera menarik kain sarungku Sambil meringguk seperti udang Entah berapa lama aku tertidur Tiba-tiba Yon terbangun Dan melompati aku untuk melewati pembatas Dan masuk ke barak sebelah Aku tersentak dan bangun Melihat apa yang terjadi pada Yon Sehingga dia begitu kelihatan ketakutan Namun ketika aku melihat ke sudut tempat Yon Suguh aku terkejut setengah mati Aku melihat satu sosok maluk tinggi besar Dan berbulu hitam Saking tingginya Kepala maluk itu menyundul atap barak Aku beringsut mundur hingga ke sudut Tenagaku hilang seketika Tak mampu untuk melewati pembatas bergabung bersama teman Maluk itu memandangiku dengan matanya yang merah Maluk menyeramkan itu menghabiriku Kehadiran kalian telah menggengguku Mengotori tempatku Kata maluk itu dengan suaranya yang besar dan membana Maaf Kami tidak bermaksud menggenggu kamu Kami ini sedang ada dalam kesulitan besar Dan terpaksa tinggal disini Kataku memohon Apapun alasan kamu Kamu sudah mengganggu ketenangan kami Untuk itu kalian harus segera pergi Atau Maluk itu tidak melanjutkan kata-katanya Tanganya yang besar dan berbulu hitam Mencekal kedua kakiku dan menyeretnya Aku berteriak minta tolong Berharap terdengar oleh teman di barak sebelah Berkali-kali tanganku menggedor-gedor papan alas tidurku Agar menimbulkan suara berisik Dan itu berhasil Beberapa teman berhamburan mendekatiku Yang terseret ke dekat pintu Irfan Bangun Ada apa Teriak Sosok yang menarik tubuhku Semalam Dia juga mendatangiku lebih dulu Untung aku bisa melompat pindah ke sini Lanjutnya membuat semua teman kini percaya Kalau aku memang dalam pengaruh malu yang tak terlihat oleh mereka Kang Ujang yang memang sedikit tahu tentang malu gaib Segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan aku Ia merapal sesuatu Dan telapak tangannya menempuk papan lantai Terdengar geraman suara malu itu Yang tentu saja membuat kepanikan Rupanya Kang Ujang sudah dapat melihat wujud makhluk yang mencekal kakiku Kang Ujang meminta semua teman untuk berdoa sambil membaca ayat kursi Kemudian dia melakukan interaksi dengan makhluk tersebut Maafkan atas kelancangan kami Jika kehadiran kami telah mengganggu ketanangan kamu Tapi percayalah Kalau kami ini sedang dalam masalah Dan terpaksa harus tinggal sementara di tempat ini Sungguh Kami tidak tahu kalau kamu berada di tempat ini Sekali lagi Kami mohon maaf Ucap Kang Ujang Terdengar suara makhluk itu mengeram Sang makhluk yang semula garang ingin mengusirku Sekarang melemah Dia melepaskan sekalan tangannya pada kakiku Dan tak berapa lama kemudian Makhluk itu sudah tak terlihat lagi olehku Aku terduduk Dan Yon memberikan aku minum untuk menenangkanku Dan kejadian itu mungkin juga satu pertanda yang kurang baik Pada sore harinya Pak Aziz menerima telpon dari Mas Joko Yang mengatakan kalau kamu harus segera pergi dari sini Dengan alasan Orang-orang utusan dari proyek tempat kami pertama kerja Terlihat berkeliaran mencari kami Mereka masih menegih hutang-hutang yang belum kami bayar Kebohongan apa lagi yang dibuat oleh Mas Joko ini Mustahil bagi seorang pemborong besar pada sebuah proyek Akan memburu kami yang seandainya benar masih berhutang Tidak mungkin lebih dari 10 juta Di tempat ini saja kami sudah susah Lantas kami mau dibuang kemana lagi Lagi-lagi kami harus menempuh perjalanan yang memakan waktu cukup lama Dan lokasi tempat perlarian kami berikutnya masuk ke sebuah perkampungan Selanjutnya melewati jalan sempit Bebatuan Dan berhenti pada sebuah tempat bukan perkampungan biasa Melainkan pedalaman yang begitu menyeramkan Sejak memasuki jalan tanah Bebatuan Kami tidak melihat satu rumah pun yang terdapat di sana Aku merasa kalau kelompok kami benar-benar diisolasi dari dunia luar Untuk kami tinggal memang sudah tersedia sebuah rumah papan berukuran kecil Yang hanya bisa menampung 4-5 orang saja Namun di samping rumah terdapat sebuah panggung yang cukup lebar Dengan menggunakan terpal biru sebagai atapnya Sepertinya tempat ini masih baru Dan itu tercium dari bau kayu yang masih basah Untuk mandi dan bawa air besar Kami harus berjalan beberapa meter ke sebuah saluran irigasi Membuat bendungan agar air tertampung untuk mandi dan cuci Sementara untuk kerjaan Ada air kiriman dari tangki mobil Meski begitu, kadang kami gunakan untuk mandi juga Kerjaan di sini malah semakin sulit Membuat saluran irigasi yang mungkin materialnya harus menunggu kiriman Aku dan ketiga temanku lebih suka mandi di sungai Meski jaraknya jauh Dan kadang harus kembali setelah hari mulai gelap Selama di tempat ini kehidupan kami benar-benar terkucil Tak pernah kami bertemu orang lain Selain pengantar air dan material Pernah juga melihat seorang bocah laki-laki bertelanjir dada Membawa sepeda motor Menurut pengantar air Itu adalah anak kepala suku Dan jangan coba-coba menggenggunya Pandas saja Gayanya sombong Seperti sore ini Kami baru pulang dari sungai Sementara hari sudah mulai gelap Diberkirakan sudah makrib Tapi di sini tak pernah terdengar suara azan Aku berjalan paling belakang Sementara ketiga temanku berjalan dengan langkah cepat Dan aku tertinggal cukup jauh Sesampainya di belokan Yang di sisi kiri kanannya terdapat rumpun bambu Tak ada angin yang bertiuk Tapi sebatang pohon bambu meliuk-liuk turnaik Seperti ada yang mempermainkan Aku melihat ke atas hingga pucuk pohon Dan tidak ada apapun Tiba-tiba tengkuku terasa berat Seperti ada yang menekannya Kepalaku terasa pusing Dan pandangan mataku mulai berkunang-kunang Aku merasa ada arwah yang mencoba memasuki ragaku Aku masih mencoba untuk bertahan Berteriak memanggil temanku pun tak ada suara yang keluar dari mulutku Aku hanya berteriak tak karuan Dan dalam hati berdoa memohon keselamatan Namun tekanan itu tetap Bahkan terasa lebih berat lagi Kakiku sudah tak dapat melangkah lagi Dan aku jatuh terduduk Setelah itu aku tak ingat apapun lagi Entah berapa lama aku tak sadarkan diri Dan ketika aku terbangun Aku mendapatkan diriku berada di sebuah kamar yang cukup besar dan indah Aku mengocok-ocok mata Tidak percaya dengan apa yang aku lihat Kamar besar dengan tempat tidur berukir Dan dibawanya dilapisi karpet berwarna merah Tengah aku terheran-heran Pindu kamar pun terbuka Seraut wajah cantik dan anggun melangkah mendekatiku Perempuan itu bertubuh semampai Berkulit putih dan selalu tersenyum manis Tapi matanya Sudah bangun Irfan Tanyanya membuat aku terkejut Dari mana kakak tahu namaku Semuanya aku tahu Siapa kakak ini Tanyaku menutupi rasa takut Melihat tatapan matanya yang tajam menusuk Aku tidak memiliki nama Semua orang yang pernah melihat dan mendengar tentang diriku Mereka menyebutku hantu tanpa nama Hantu? Kakak jangan bercandalah Mana ada hantu cantik kakak Lagipula Aku melihat kakak dengan nyata Aku sedang tidak main-main Aku selalu mencari orang yang sedang dalam kesusahan Dan butuh pertolonganku Seperti kamu Irfan Dari mana kakak tahu Kalau aku sedang susah Setiap pendatang yang sampai ke tempat ini Berarti dia sedang berada dalam kesusahan Dan kamu tidak boleh mengikarinya Benarkah Aku memang sedang terjepit oleh keadaan Terusir dari kehidupan yang layak Dan harus tinggal di tempat seperti ini Aku bisa menolongmu Tapi dengan satu syarat Aku merenungi apa maksud wanita ini Yang tiba-tiba membuatku pingsan Kemudian aku berada di kamar ini Kamu belum menjawab pertanyaanku Irfan Wanita itu kembali mengusikku Apa syarat itu? Kamu harus tidur bersamaku Melayani aku selama tiga malam Aku terperanjat Cukup kaget mendengar permintaannya Itu tidak mungkin Teman-temanku pasti akan menganggapku hilang di dalam butan ini Aku mengatakan kekhawatiranku Mereka tidak akan kehilangan kamu Karena kamu juga tetap berada di sana Irfan Bagaimana mungkin? Aku akan menciptakan bayangan kamu yang ada bersama mereka Dan walaupun selamanya kamu berada di sini Mereka tidak merasa kehilangan kamu Itu mudah bukan? Apakah itu berarti aku telah mati? Tanya aku benar-benar bingung Kita tidak sedang membahas tentang kematian Yang aku ingin dengar jawaban dari kamu Ya atau tidak? Itu saja Jika aku menolak Barulah kita bicara soal kematian Mati itu tidak enak Irfan Jadi bertahanlah untuk tetap hidup Pernyataan wanita itu memang benar Aku tidak sepantaskan bicara soal kematian Kamu lihat Sekarang kamu berada di mana? Lanjut wanita yang menyebut dirinya hantu tanpa nama Dia menuduk pintu yang tiba-tiba terbuka Alangkah terkejutnya aku Setelah melihat kegelapan di luar sana Namun masih sempat terlihat sedikit gurat-gurat dinding batu Kamu tahu ini gua apa? Aku hanya menggeleng Inilah gua abadi Dan kita berada di kaki gunung Kartens Dan kamu perlu tahu Kalau di puncak sana banyak terdapat bongkahan emas Apa kamu tidak tertarik Irfan? Emas adalah benda yang sangat berharga bagi manusia Kamu bisa menjadi kaya dalam sekejap Bagaimana aku bisa sampai ke sana? Sedangkan tempat ini begitu asing bagiku Kamu tidak perlu ke sana Biar aku yang mengambilnya Semua itu mudah buatku Hantu tanpa nama tahu Jika hatiku telah lulu Dia mulai membegah satu demi satu tali yang mengikat gaun panjangnya Sungguh jantungku terasa berhenti bertekup Aku seakan mati berdiri Demi melihat tubuh polos wanita di hadapanku Dan dia tahu kalau aku gemetaran Dia menghampiriku dan mencobot kau Serta celana panjangku Hantu tanpa nama mendorong tubuhku ke pembaringan Setelah itu dia mulai mencembuhku Di tengah-tengah nafsu liar wanita itu Aku bertanya Apakah aku bisa memanggil kakak dengan sebuah nama? Tentu saja Nama-nama yang aku sukai adalah Maruna Desmawarni Elia Filiana Aldrin Terserah kamu Kamu mau memanggil aku apa? Desmawarni Itu namanya indah untuk kamu Desmawarni kembali mencumbuku Dengan lebih berapi-api Sehingga membuat aku kewalahan Maklum Aku perjekat ting-ting yang belum pernah menyentuh wanita Desmawarni tertidur pulas di sampingku Sepertinya dia telah mendapatkan kepuasan dariku Dan tanpa terasa mataku mengantuk Sehingga aku memeluk tubuh wanita itu Agar aku juga bisa tertidur seperti dirinya Layaknya seorang istri terhadap suaminya Desmawarni melayaniku dengan baik Menyuguhi segelas kopi dengan makanan sebagai cemilan Berupa gorengan pisang serta tempe Aku semula ragu untuk menikmati semua itu Aku berpikir Dari mana dia mendapatkan semua ini Jangan-jangan Ini hanya tipu dayanya Membentuk makanan padahal aslinya adalah kotoran Dia sepertinya tahu akan keraguanku Irvan Kopi dan makanan ini asli Bukan hasil sulap dariku Iya Aku tahu tentang cerita-cerita hantu versi Jawa Yang menipu manusia dengan kepandainya Mereka menciptakan makanan lezat Padahal itu sebenarnya kotoran dan belatung dari bangka manusia Dan aku juga sering mendengar cerita tentang wasugihan Yang harus memberikan korban atau tumbal nyawa manusia Jika seseorang ingin menjadi cepat kaya Tapi cerita seperti itu disini tidak berlaku Kami para hantu hanya membantu manusia Jika dia laki-laki Maka hantu itu akan berwujud wanita Begitupun sebaliknya Dan kami hanya menerima kehangatan Dan yang kami butuhkan adalah air keperkasaan Untuk membuat kami tetap muda dan cantik Apakah kamu tidak punya keluarga Tanya aku ingin tahu Lebih banyak tentang hantu ini Semua orang punya keluarga Seperti kamu Irfan Yang menyayangi kamu Dan saat ini tengah menunggu kamu kembali Begitu juga dengan aku Pandangan Desma Warni seakan tengah melihat jauh Menembus masa lalunya Aku dah lahir dari sebuah keluarga terhormat Kakekku adalah ketua suku yang sangat disegani Kakek memiliki seorang istri Dan seorang gadis bernama Elia Wajah Elia memang tidak terlalu cantik Berkulit hitam manis Dan ramatama Banyak pemuda desa menaruh hati padanya Dan mengharapkan cinta gadis itu Namun Elia tidak bergembing Dan ternyata dia telah melabukkan cintanya Pada seorang pemuda kampung yang miskin Dan hanya pemburu binatang di hutan Cinta mereka sehidup semati Dan itulah yang memicu mereka berhubungan secara sembunyi-sembunyi Pemuda yang bernama Matias itu sadar Tidak mungkin bisa menikahi kekasihnya Sebab dia tak mempunyai apapun Tapi demi cintanya Elia rela melakukan hubungan badan Dengan harapan jika dia hamil dan mempunyai anak Mungkin kedua orang tuanya berubah sikap Dan mau menerima Matias Tapi malang nasib Elia Hubungan terlarang yang ia lakukan telah membuatnya hamil lebih cepat Dan diketahui oleh orang tuanya Elia harus menanggung akibatnya Dia diasingkan ke tengah hutan tanpa bekal dan teman Dan hanya diberikan sebuah keranjang bertutup untuk sang bayinya kelam Ayahnya yang seorang kepala suku Memberindahkan orang-orang suruh hanya untuk memburu dan menangkap Matias Pemuda itu tahu Kalau dirinya tengah diburu Dengan bekal pengalaman selama bertahun-tahun Matias dengan mudahnya menghindari para pemburunya Dan pada suatu malam yang agak gerimis Matias menemui ayah dan ibunya Menanyakan di mana Elia menjalani pembuangan Setelah mengetahui tempat Elia Matias pun pergi menemuinya Keduanya bagi sepasang suami istri saling memberi dan memperhatikan Hingga tibalah saat Elia melahirkan sang bayi Wanita itu begitu bahagia Namun tidak dengan Matias Dia belum sanggup untuk mempunyai anak yang akan menjadi beban baginya Hingga pada suatu malam Matias kembali dari tempatnya berburu Dia melihat Elia tertidur pula Di samping bayi merah yang juga tengah tertidur Tanpa disangka-sangka Tangan kekar Matias mencekik leher sang bayi Dengan tidak menimbulkan suara Setelah itu dia pergi masuk kepada lama Keesokan paginya Matias kembali dan melihat Elia sedang menangis Matias pura-pura bersedih Dan menyesal telah meninggalkan mereka semalam Dengan berat hati Elia harus rela kehilangan buat cintanya Dan mereka melakukan upacara untuk mengiutkan sang bayi di sebuah sungai Namun baru saja mereka melepaskan keranjang tempat mayat bayi Tiba-tiba banjir besar datang menggulung mereka Dan mereka hanyut entah kemana Membawa cinta mereka dalam keabadian Sedangkan bayi itu terdampar di tepin sana Beruntung Saat itu seorang nenek dukun sakti tengah berada di sana Keranjang berisi mayat bayi itu ia bawa ke tempatnya Untuk apa Nenek sakti itu membawa bayi yang sudah mati Apa untuk disantap Tanyaku setelah mendengar cerita dari Jisma Warni Kalau dulunya iya Nenek sakti itu adalah pemangsa bayi Tapi yang masih hidup Namun setelah menemukan bayi itu Perangai sang nenek pun berubah Mungkin karena merasa dirinya sudah semakin rentah Bayi itu dimasukkan ke dalam sebuah baskom Yang sudah berisi air bunga dan dicampuri rempah-rempah Untuk beberapa saat Nenek itu membaca mantra saktinya Suatu keajaiban pun terjadi Jaset bayi yang sudah membiru Tiba-tiba kulitnya kembali merah Layaknya bayi yang baru dilahirkan Tak lama kemudian Terdengar suara tangisan yang keluar dari mulut mungil sang bayi Akhirnya kamu hidup lagi cucuku Nenek mengangkat tubuh bayi Dan membaringkannya di atas sebuah batu Nenek itu mengurut semua persendian sang bayi Sang nenek merasa kasian melihat tubuh tanjang bayi Dan dia pergi ke perkampungan Untuk mencuri pakaian bayi yang tengah dijemur pemiliknya Namun sampai bertahun-tahun Sang nenek lupa memberikan nama kepada bayi Yang kini sudah dianggap sebagai cucunya Dan sampai sekarang pun Dia tak pernah memberikan sebuah nama Dan dia hanya memanggil bayi yang kini sudah dewasa dengan panggilan Hantu tanpa nama Desma Warni mengakhiri ceritanya Jadi, kamu bayi itu? Tanya aku mulai mengerti Iya, itulah aku Dan aku ditugaskan menjaga gua ini Dan selalu menolong orang yang tengah dalam kesulitan Tapi, kenapa nenek itu memanggilmu hantu tanpa nama? Padahal, kamu sudah hidup kembali Aku mempunyai kehidupan ganda Sebagai manusia dan juga sebagai hantu Aku dibekali berbagai ilmu kesaktian Yang bisa merubah apapun Termasuk wujudku Lama kami sang terdiam Hingga aku kepikiran dengan teman-temanku Bolehkah aku kembali kepada teman-temanku? Tanya aku Desma Warni memandangku sebentar Kembalilah Kamu jangan terkejut Saat melihat isi tas kamu penuh dengan uang Dan itu uang asli Bukan daun nangka Aku belum bisa memberimu harta yang banyak Karena jiwamu masih labil Aku tak mau kamu shock Jika melihat harta yang berlimpah Aku kira Uang itu cukup untuk biaya kamu pulang Juga membantu teman kamu yang tidak punya ongkos Pergilah Temui teman-temanmu Dan jika kamu butuh pertolanganku Datanglah ke tempat saat pertama kamu pingsan Desma Warni tertawa Kemudian dia mengantarku ke tempat Dimana sore itu aku pingsan Memang benar Apa yang dikatakan Desma Warni Teman-temanku terlihat biasa saja Bahkan anehnya Mereka sepertinya tak melihatku Bahkan sampai aku masuk ke tenda Ternyata aku yang salah Mungkin mereka tidak melihatku Sebab aku sendiri melihat Kalau diriku sedang bekerja di antar teman-teman yang lain Jadi Siapaku ini Apaku ini roh Atau hanya jasad yang tak terlihat Ah sudahlah Aku harus percaya dengan kekuatan hantu tanpa nama itu Aku terkejut bukan kepalang Saat melihat isi di dalam tasku yang penuh dengan uang kertas masih baru Aku malas untuk menghitungnya Yang penting aku merasa lega Tidak harus memikirkan uang untuk ongkos pulang nanti Menjelang malam Pak Aziz meminta kami untuk berkumpul Dia ingin membicarakan sebuah rencana yang darurat Saya rasa Saya sudah tidak betah Dan tidak bisa terus bertahan di sini Proyek ini tak membawa hasil untuk kita Jangankan untuk membawa uang pulang Untuk ongkos pun itu tidak mungkin Tadi siang Mas Joko menelhon saya Dia melaporkan hasil pendapatan kerja kita dengan pengeluaran kasbon kita di warung Dan lagi-lagi minus Dan Mas Joko memutuskan Untuk menghentikan kerjasama dengan kita Kita memang bukan kelasnya untuk kerjaan seperti ini Jadi Saya berpendapat bagaimana jika kita pulang saja Kita sudah tidak punya harapan lagi Mas Joko sudah lepas tanggung jawabnya Dan saya merasa Kalau dia memang hanya mengambil keuntungan dari kita saja Tanpa memikirkan bagaimana nasib kita Bahkan dia hanya mengatakan Bahwa kita rugi tanpa perincian yang jelas Mas Joko hanya akan membantu kita untuk menyediakan tiket Jika kita bisa mendapatkan uang untuk pembeliannya Lantas Dari mana kita bisa punya uang Saya kira Mas Joko ingin membantu menyediakan tiket secara gratis Tapi kenyataannya Pak Aziz menghentikan ucapannya Dia memandangi kami satu persatu Jadi Bagaimana kita bisa pulang Saya dan kedua adik saya memang punya uang untuk pulang Tapi itu tidak baik Bila saya hanya memendingkan diri sendiri Untuk itu Saya minta sama kalian semua Cobalah untuk menghubungi keluarga di rumah Mereka harus bisa mengirim uang untuk kita Ini benar-benar darurat Semua terdiam Berfikir membayangkan keluarga di rumah yang menunggu mereka pulang membawa uang Bukan malam meminta uang Tapi jika tidak begitu Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di pedalaman ini Tanpa mempunyai seorang kenalan pun Keesokan paginya Satu persatu melaporkan Kalau mereka sudah menerima transferan dari kampung Keempat temanku Ajun Topik Sarmin dan Sam Hanya terdiam Kalian bagaimana? Saya tidak tahu pak Mungkin saya ditinggal saja Jawab Sarmin lesung Dia sudah putus asa Begitu juga dengan yang lainnya Mereka tidak dapat menjawabnya Kalian tenang saja Saya mau ke kota Misiku pelan Mau ngapain? Nanti kamu nyasar Malah tambah repot Balas Sam Dan aku hanya tersenyum Sebuah mobil tangki air datang Mengantar air untuk kami mandi Aku berkata ingin numpang hingga kota Dan sang sopir pun mengiyakan Dengan tatapan ragu dari teman-temanku Aku ikut bersama mobil tangki Masalah pulang itu urusan gampang Karena di saku celanaku terdapat uang jutaan Aku menyerahkan uang lima juta kepada pak Aziz Untuk pembelian tiket Aku dan empat temanku Bukan hanya pak Aziz Yang menatapku heran dan perlu tanda tanya Bahkan semua temanku merasa tidak percaya Kalau aku bisa merebatkan uang sebanyak itu Irfan Apa saudara kamu yang katanya kaya itu Yang mengirimi kamu uang? Tanya pak Aziz Aku hanya menggeleng Saudara kaya itu bukan untuk kita banggakan pak Seperti pepatah mengatakan Uang tidak mengenal saudara Saya tahu Saudara saya itu kaya dan royal Royal saat mengamburkan uang Makan-makan Tidur di hotel Tapi saat saya membutuhkan pertolongan mereka Padahal saya menelfon mereka untuk pinjam dan bukan minta Mereka bilang Kalau satu juta sih gak ada Lucu kan? Sampai saya memohon Biar 500 ribu pun tak apa Ini demi hidup dan mati saya Tapi apa yang saya dengar? Suara anak dan menantunya terdengar tidak mengenakan Jangan pakai uang saya Jangan pakai uang saya Kasah kusuk mereka jelas saya dengar Tanpa bebibu lagi Saya putuskan pembicaraan saya lewat telepon itu Terus Kamu dapat uang dari mana? Itu tidak penting Yang jelas Sekarang saya dan teman saya bisa bernafas lega Bisa membayar tiket untuk pulang Bukan begitu teman-teman Kempat temanku langsung memelukku erat Mereka terharus setelah melihat harapan baru untuk bisa kembali ke kampung alaman Pak Aziz menyerahkan sejumlah uang pada Mas Joko Untuk membelikan tiket kapal Yang tentu saja Mas Joko langsung menerima Dan segera meninggalkan kami Satu dua hari tak ada kabar dari Mas Joko Dan kami semua mulai berpikir buruk tentang laki-laki itu Jangan-jangan Dia kabur Dia menipu kita Kata salah seorang teman Keputus asaan kembali menyerah ke hati kami Rasa was-was dan cemas membayang kami kembali Namun pada hari keempat Mas Joko muncul juga bersama sebuah minibus Kami gembira seketika itu juga Kami semua diminta untuk bersiap meninggalkan pedalaman ini Setelah lebih dari satu minggu di perjalanan Akhirnya kami bisa menghirup udara segar desa kelahiran kami Sore itu juga banyak warga bertatangan ke rumahku Menanyakan bagaimana asal mulanya hingga kami sampai di pedalaman Papua Semua aku ceritakan dengan sangat hati-hati Agar tak ada yang merasa tersinggung dalam hal ini Dan ketika mereka bertanya kalau aku memiliki uang Untuk membeli tiket teman-temanku Aku tidak bisa menerangkan secara jujur Tapi aku tidak bisa berbohong Saat Kang Ujang bertemu ke rumahku Saya sebenarnya sudah tahu Apa yang sudah terjadi sama kamu Hanya saja Saya tidak mau membuat teman-teman menjadi panik Ucap Kang Ujang Apa yang Kang Ujang ketahui tentang saya Tanyaku penasaran Banyak Di antaranya Dimana kamu berada selama tiga hari Saya sempat berinteraksi kepada makhluk yang menyerupai kamu Dia bekerja Namun tidak ada yang ia kerjakan Karena dia hanyalah duplikat kamu Dari dia Saya tahu kalau kamu berada di pedalaman hutan Sugapa Tapi terus terang Saya tidak punya kekuatan untuk menembus masuk ke sana Sebab Masih ada pengaruh kekuatan sihir jahat dari seorang dukung sesat Dia adalah seorang nenek sakti yang namanya Sudam Legenda di masyarakat sekitar hutan ini Apa kamu juga bertemu dengan nenek Legenda itu Tidak Kang Aku hanya dibawa ke dalam gua yang bernama Gua Keabadian Dan dialah yang telah menolongku memberikan uang Sehingga aku bisa membantu teman-temanku untuk pulang Kemudian Aku menceritakan tentang pertemuanku dengan hantu tanpa nama Sehingga cerita Aku melihat seorang wanita memasuki pekarangan rumahku Dia kulihat mengambil ibuku Ibuku menuju ke dalam rumah Ternyata Wanita itu adalah Desma Warni Alias hantu tanpa nama Aku terkejut melihat dia sampai ke rumahku Seketika bermacam-macam pertanyaan mulai memenuhi benakku Tapi aku tidak sempat berpikir lebih jauh Ibuku tergoboh-goboh menarik lenganku Dan menyeretku untuk mengikutinya Aku keluar Dan mendapati wanita itu tengah memperhatikan ayahku Bertanya sambil tetap mencari kesalahan pada mesin motornya Desma Panggilku pelan Ia mengangkat wajahnya Lalu mendekatiku Dan tanpa aku duga Desma Warni mengulurkan tangannya Lalu mencium tanganku Apa kabar Irfan? Kamu pergi begitu saja tanpa memberi kabar padaku Ucapnya seperti menyimpan sesuatu Maaf Desma Aku tak sempat Karena kami semua tengah panik Terus Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Apa kamu naik kapal juga? Kamu ini ada-ada saja Masa Han? Desma tidak melanjutkan kata-katanya Dia melirik ke arah ibu Sepertinya takut keceplosan Kalau naik kapal harus berhari-hari Jadi aku naik pesawat saja Yang hanya beberapa jam sudah sampai Irfan Masa ada tamu cantik kamu suruh berdiri saja Ayo ajak masuk Dan layani dia dengan baik Kata ibu menyadarkanku Kami pun mengobrol di ruang tamu Juga bersama ayah Nah, ibu, ayah Inilah bidadari yang telah menolongku bisa pulang ke rumah Bahkan bukan cuma aku Tapi juga keempat temanku Namanya Desma Warni Dia cucu dari kepala suku Kataku memperkenalkan Desma Oh, kalau begitu Kami sebagai orang tua Irfan Mengucapkan banyak terima kasih kepada kamu Ucap ibu Tak kuasa menahan harum Mengingat bagaimana nasibku Jika tak ada yang menolongnya Ibu, ayah Kalian tidak perlu berlebihan tentang aku Sebab aku juga akan menjadi bagian dari keluarga kalian Jawaban Desma semakin membuat aku dan orangtuaku bingung Maksud kamu? Tanya ibu tak sabar Aku dan Irfan akan menikah Iya kan, Fan? Sungguh kalimat yang diluar dugaan Tapi aku memang tak bisa menolak Sebab aku tahu bagaimana perangai Desma Dan aku hanya menganggung saja Mana mungkin Aku menolak menikah dengan wanita cantik Meski dia bukan sepenuhnya manusia Lagipula Jika aku menolak Mungkin nyawaku sebagai taruhannya Akhirnya Rencana pernikahan kami pun telah ditetapkan Aku dan Desma Warni menata kamar yang nantinya akan menjadi tempat bulan mandu kami Aku memeluk erat tubuh Desma Yang meluarkan bau harum Sehingga memanggitkan gairah kelelakianku Tapi tidak Aku akan melakukan ini nanti Setelah pernikahan Agar suasana malam pertama kami akan semakin berkesan Cerita pun selesai Nantikan cerita-cerita seru lainnya Hanya di channel tentang misteri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!